Maliaki 1 ayat 2 Ini kita lihat bentuk perfect Tapi perfectnya bagaimana ini? Menjelaskan tindakan yang terjadi Bentuknya sederhana sekarang Lampau atau akan datang Jadi disitu Aku mengasihi kamu Aku mengasihi kamu Present kan? Karena kata mengasihi itu terus-menerus Konteksnya disitu Bahasa Ibranian disitu Ahaketi Ahav itu artinya kasih Ahav keti Kal perfect First person common singular Artinya aku mengasihi Lalu disini Etekem Kamu Aku mengasihi kamu I love you Nah kata love nya disini apa? Bentuknya present Jangan lampau Tadi kita kembali ke masmur Aku mengingat ya bentuknya sekarang Aku ingat Nah terus Nah terus Belakangnya itu ada Cal, five, consecutive, imperfect First person singular Ya kan? Nah maka Imperfect nya jadi apa? Present juga Aku mengingat dan Menjaga Menjaga atau berpegang Pada Taurat Ya kan? Nah Paham disini Aku mengingat Sama-sama present Makanya disini Imperfect nya Faiz Merah Menjadi apa? Perfect So Aku mengingat Dan aku Menjaga Tauratmu Atau berpegang Pada Tauratmu Nah kalau R.I. kan terjemahkan Hendak ya Nah ini kurang pas Harusnya Sama-sama Aku mengingat Dan aku Menjaga Tauratmu Maksudnya Mengingat nama Tuhan Dan Menaatinya Menaati perintah Atau hukumnya Sejalan Jadi mengingat Mengingat itu kan misalnya Misalnya dalam doa Dalam ibadah Ya Tapi harus sejalan Dengan apa? Menaatinya Keep that low Jadi kalau kita bilang Aku mengingat Atau aku mengasihi Present Nah Kemudian penulis berani Pakai Imperfect disini Nah berarti Imperfect nya bukan Berarti Ini di masa lampau Atau akan datang Tapi Sama seperti Perfect disini Karena ini Faf konsekutif Iya Jadi sama-sama Present Nah Jadi kalau kamu Mengingat namaku Ya kamu juga Sama-sama Menjaga Atau berpegang Pada Taurat Selevel Nah kalau kita Lihat setua gintanya Auris Terus disini Juga Auris Nah kalau Setua gintanya Dia pakai Auris Pada waktu lampau Pada waktu lampau Aku ingat namamu Pada waktu lampau Dan Aku juga Menaatinya Bentuknya Auris ini Lebih kepada At the moment Of the speaking All of the time Pada waktu itu Pada waktu lampau Nah tapi kalau Kita lihat Ibraninya Itu bentuknya Perfect Yang Konteksnya Sekar Sekarang Saya kurang ngerti Kenapa Setua gintanya Pakainya Auris Tidak present Lebih tepatnya Memang ini Present Oke Yang kedua Apa Bilangan berapa 6 Ayat 24 Oke Coba baca Ibarakah Yehovah Faiz E Reka Oke Sekarang lagi Foyis Foyis Bereka Nah RSI Terjemahkannya apa The Lord Bless you And keep you Nah kata Bless disitu apa Imperfect Benar kan Imperfect PL Apa arti PL disitu Intensif aktif kan Tuhan memberkati Menekankan penegasan disitu Atau penekanannya Kata berkat Engkau disitu ada Safik Second MS Terus Jasif In meaning Kok Jasif Karena Tetpe Jadi biarlah Ala memberkati Kamu Jasif Dia Seperti permohonan Sekali lagi Bukan perintah Jasif Jasif In meaning Biarlah Ala memberkati Kamu Jasif Berarti sifatnya Permohonan Nah maka dia pakai Imperfect Bukan perfect Nah kalau dia Jasif Hanya pada Imperfect Perfect Tidak pernah Jasif Imperfect Karena incomplete action Pasti Jasif Oke Terberkatilah engkau Oleh Tuhan Atau Tuhan memberkati Engkau Ini Pengertiannya Permohonan Atau permintaan Ya Yehovah Yahweh And then Disini Voiz Mereka Kita lihat Lagi Kal Imperfect Third person Maskulin Singular suffix Jasif In Meaning Lagi Dalam depan Imperfect Kalau ini Imperfect Maka jadi Gimana Sama gak Sama Sama-sama Jadi Jasif Jadi Biarlah Tuhan Memberkati Kamu Dan Menjaga Kamu Gitu Tapi Jasif In meaning Pengertiannya Jadi Jasif Apa artinya Jasif Permohonan Permohonan Atau Desire Wis Sudah terjadi Belum Ini kan kayak Ibadah Kita pulang Memohon berkat Begitu Incomplete action Imperfect Injasif Jasif Permohonan Bukan future Incomplete Tapi Jasif Future Maksudnya Belum terjadi Akan Terjadi Belum terjadi Jadi Bentuknya Bukan Past Bukan Present Tapi Jasif Apa itu Future Iya Kedepannya Tuhan Memberkati Yang ketiga Apa? 3, 4 Ayat 2 Kita baca Ki Amar Eh sorry Ko Amar Terus Yehova Elohe Israel Halok Apa? Feamaretah Al El Zik Apa? Zikiyahu Melek Yehuda Yehuda Terus Elah 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 Itu Kho Amar Kho Amar Yehova Terus Azot Beak Melek Bakel Bakel Terus Bun Us Bakel Bakel Es Nice Oke Mana Farb Konsekutif Pertama Ini Kal Perfect Nah Berarti Kita Lihat Konteks Beginilah Does the says the Lord Kata RSV Yehovah Ko amar Amarnya Perfect apa itu? Present, future, atau past itu? Tampau Beginilah kata Tuhan Atau Tuhan berfirman Tuhan berfirmannya apa? Pas Terus Israel Tuhan Ala orang Israel Atau bangsa Israel Halo Nah disini Infiniti kita belum belajar ya Artinya pergilah Dan berkatalah Atau berbicara lah Kepada Yezekiah Raja Yehuda Ya kan? Bo amarga Nah ini disini Ada Fab consecutive perfect Nah perfectnya jadi apa? Pas juga Ya kan? Katakan atau berkata Kepadanya Halo Ko amar Oke Behold Disitu ya Yehovah Hine Naten Disini Giving I'm giving Aku memberikan Nah ini kalau Disini memang participle ya Tapi nanti konteksnya disitu Sedang berlangsung karena Isi dari perkataan itu Oke Nah mungkin itu yang saya suruh ya And then ada terakhir lagi Kau Fab consecutive perfect lagi Ya kan? Apa itu? Us Burn Menghanguskan Atau membakar Bentuknya apa? Fab consecutive Nah kamu perhatikan disitu Kata Ininya Memberikannya Kata disitu Kau Participle ya Oke ini Ini gak saya suruh sih ya Tapi lihat Yang saya suruh ini ya Berkatalah firman Eh berkatalah Tuhan Kemudian satu lagi Katakan lagi ya kan Disitu Nah jadi dua-duanya Bentuk lampau Oke nomor Empat Apa? Yeremia Oke Sahabat salih Lekah, leka, apa? Oke. Debarim. Dike. 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 Ayom Haze Oke Lihat sekuensinya Misalnya apa disini Pertama Ada call imperatif Untuk perintah Ambillah Kitab gulungan itu Lalu disitu tulislah Maka perfectnya jadi apa Imperatif Perintah Ambillah Tulislah Ambillah itu kan apa Kal leka Ini sini Kal leka Ini artinya Imperatif Ambillah Ya kan Ambillah kitab gulungan itu Lalu ada Fakata Betah Ini kan Kal Konsekutif Perfect Nah perfectnya jadi apa Imperatif Ambillah Terus tulislah Tulislah Di dalamnya Write on it all The words Devarim Semua kata-kata Aser yang Aku Bicarakan Atau yang aku Katakan Nah disini PL perfect Konteks sekali lagi Tidak ada Fakata konsekutif Maka perfectnya jadi apa Lampau Apa Pas Yang aku katakan Kepada Kamu Al-Israel Kepada kamu Tentang Israel Oke Dan semua bangsa Nah kemudian disini Al-Fa'al Kal Hakodim Ini semua bangsa ya Mayom From the day Dari hari itu Nah ini ada kata PL perfect lagi Lampau lagi kan Ya dari itu Aku berbicara Kepadamu Oke Dan seterusnya Nah jadi perhatikan disini Ada Imperatif Ambillah Kemudian Ketemu Perfect ini Ada Fak konsekutif Perfect Nah Fak konsekutif Perfectnya jadi apa Imperatif Imperatif Kayak tadi Paham gak Oke Terus satu Terus satu lagi tadi apa Konteks IL perfectnya jadi Lampau Ya Bodo nya lampau Disitu Oke terakhir apa 26 Ayat 3 Oke coba baca Vo'al Vo'el Sada Tio Barik Otekka Otekka Oke Ya 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 Amin 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 Artinya All people Semua bangsa Nah Apa disitu yang menarik Yang kalian kerjakan apa Ada disitu PL imperfect Ya kan Terus pakai Jasif Jasif Jadi diterjemahkan apa Semoga Iya kan Jasif Permohonan Atau future Tapi future nya Bentuknya permohonan Semoga Atau May God Allah Semoga Allah Memberkati kamu Ya kan Nah tapi ada satu lagi Di belakang Pe Ya Per K Oh parsing He feel Imperfect Third person Maskulin Single Sampik Second person Pengertiannya Jasif Nah jadi sama-sama Jasif ini Maka yang kedua Jadi Jasif juga Imperfect Jadi Jasif Cuma he feel He feel itu maksudnya apa Kausatif Jadi Allah Memberkati Dan membuat kita Berbu Berbuah Nah disini Beranak cucu Maksudnya Ya Nah And make you Nah betul Dan membuat engkau He feel Jadi Positif soalnya Membuat engkau Beranak cucu Nah membuat engkau Beranak cucu itu Juga bentuknya Jasif Semoga engkau Diberkati Tuhan Engkau bertambah Banyak Atau Bertambah Anak cucumu Ada lagi Nah disitu Di belakangnya Ada fab Konsekutif Perfect Nah perfectnya Jadi apa Futurnya jadi Perfectnya jadi Ikut Jasif Ya Ya kan Atau disini Bisa juga dalam pengertian Apa Bentuk Tujuh Tujuan Waktu itu kan ada ya Contohnya Um Sebentar Ini Jadi fab Consekutif Perfect Perfectnya jadi Bentuknya Imper Imperfect Sehingga Engkau Menjadi Nah ini jadi Bentuknya kayak Jasif juga Engkau Menjadi That you may Ini benar You may become Ya Atau disini Bentuknya menjadi Tujuan Perfectnya jadi Tujuan Oke Konteks sekali lagi Menentukan Karena ini fab Konsekutif Maka mengikuti Jasif yang Di depannya Ada pertanyaan Tadi saya lupa Hati-hati Dengan Al Menegasan Negatif Imperfect Misalnya coba Kita buka Masmur 27 Ayat 9 Ini contoh Masmur 27 Ayat 9 Nah disitu Ada Bentuk Al Partikel Negatif Terus Diikuti Apa Imperfect Jasif Jadi Janganlah Membuang Kemudian Ada Janganlah Meninggalkan Oke Atau di atas Itu ada Janganlah Lalu ada Imperfect Jasif Janganlah Menyembunyikan Janganlah Menolak Janganlah Menolak Ini Bentuknya Imperfect Jasif Jadi kalau Di depannya Misalnya Ini ya Bentuknya Sudah Jasif 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 Eh Ketemu Perfect Ini Perfect Fab Konsekutif Ya kan Fab Konsekutif Nah Ini perfectnya Berubah jadi Imperfect Ini jadi Imperfect Atau Kamu bisa Tambahkan So That Tadi Sama Kayak Tadi Imperatif Plus Perfect Perfectnya Jadi Imperatif Imperatif Plus Imperfect Imperfectnya Itu ikuti Imperatif Menjadi Tujuh Tujuan Ini perfectnya Jadi Imperatif Sama Seperti Misalnya Ini Imperfect Jasif Ketemu Perfect Konteksnya Jadi Imperfect Atau Kamu bisa Tambahkan So That Atau Tujuan Sehingga Atau Supaya Gitu Tapi Selalu ada Fab Kutifnya Atau Fab Konversifnya Nah Itu yang penting Diperhatikan Lalu Kayak Seperti ini Ada Al Al Itu berarti Not Jangan Jangan Menyembunikan Jangan Menolak Jangan Membuang Jangan Meninggalkan Nah Menentukan Negatif Jasif Partikel Negatif Jasif Nah Kalau Sedangkan Misalnya Ada Nah Tadi To Please Itu juga Buat Jasif Misalnya Kalau ini Lihat ini Dipakai Imperfect Negatif Al Imperfect Jasif Misalnya Pakai Nah Kita buka Yesaya 5 Ayat 3 Yesaya 5 Ayat 3 Nah Disitu ada Partikel Nah Ini Please Mohonlah Atau Judge Di situ dikatakan Kalau New Kingdom Kelihatan Please Kalau RSV Tidak Kelihatan Tapi New Kingdom Tambahkan Judge Please Mohon Adililah Kalau LAI Adililah Atau Hakimilah Tapi ada Kata Nah Di situ Oke Nah Kemudian Ada Imperatif Nah Nah Kemudian Dipakai Oleh Imperatif Jadi kamu Perhatikan Ada Nah Berarti ada Please Ini bentuknya Imperatif Nah Tapi Nah itu juga Dipakai Untuk apa Jasif Atau Kohortatif Jadi kita Udah lihat Contohnya Ada bentuk Nah Terus Pakai Bentuk Jah Jasif Bukan Imperatif Tapi Jasif Atau Kohortatif Nah Kalau yang Ini apa Nah Tapi Konjungasinya Apa Imperatif Sama Artinya Please Judge Atau Judge Please Please Itu kan Artinya Mohon Ya kan Please Mohon Judge Mohon Adililah Hakimilah Gitu Tapi Judge Imperatif Nah 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 Terus diikuti oleh Imperatif Maskulin Plural Nah Kalau Imperatif Berarti Apa 2M 2MS Orang Kedua Jasif Orang Ketiga Atau 3MS Ini 1CP Atau 1CS Ini orang Kedua Ini orang Ketiga Ini orang Pertama Nah Ini bisa Ditambahkan Partikel Na Ya Tapi Imperatif Misalnya Buka 2 Samuel 14 Ad 11 2 Samuel 14 Ad 11 Nah Coba disitu Cari Nanya Yang mana Nah Ada kan Coba Parsing Terus ada Partikel Nanya Ada kan Nah Partikel Interjection Disitu Terjemahkan Jadi Please Pray Atau Please Remember Please Remember Kalau RSV Terjemahkan Pray Mengingat Please Let the king Remember Ada Nanya Tetapi Bentuknya Imperfect Jasif Nah Maka ingat ya Nah Itu bisa Dipakai Tiga-tiganya Bisa Imperatif Jasif Atau Kohort Tatif Oke Itu Tambahannya Supaya Enggak lupa Jadi ada Al Bentuk Negatifnya Nah Itu Bentuk Tambahannya Please Jadi Kalau ada Bentuk Nah Berarti Lebih lagi Please Kalau kita Minta Dengan Memohon Biasanya Kita Tambahkan Please Sampai Disini Kita Lanjut Lagi Jumat Depan Semester Ini Hari Jumat Tidak ada Libur Lihat Kalendernya Kayaknya Nangis Tidak ada Hari Merah Semester Lalu Sampai Dua Tiga Kali Hari Jumat Depan Kita Akan Belajar Chapter 19 Yaitu Pronominal Suffix Nanti Setelah Itu Kita Baru Masuk Infinitif Dan Partisipal Habis Itu Materi Kita Tinggal Sampai 23 Sebetulnya Ini Sintaks Sintaks Di Ibrani Simple Banget Bahan Kita Sampai 23 Ada pertanyaan Kerim K Ito Do Us Sampai